Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Ansar Sutiadi, apresiasi yang didapat Kota Palu itu, selain dalam hal pembelajaran budaya lokal dalam pendidikan, juga berdasarkan pelaksanaan dialog revitalisasi nilai budaya bangsa dalam keutuhan NKRI yang belum lama ini dilaksanakan di Kota Palu. Apresiasi yang didapat berupa penunjukan Kota Palu sebagai Kota Pelaksana Workshop Implementasi Dialog yang sebelumnya, yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun depan. Selain menjadi tuan rumah, Kota Palu juga dijadikan sebagai kota studi perwakilan daerah se-Indonesia bagi penerapan nilai lokal dalam pendidikan. Dijelaskan Ansar Momentum itu akan dijadikan momen untuk menunjukkan kekayaan budaya Kota Palu. Sebelumnya, hasil dialog nasional revitalisasi nilai-nilai budaya bangsa dalam keutuhan NKRI yang dilaksanakan di Palu, telah direkomendasikan ke pemerintah pusat untuk dijadikan program nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Saat dialog itu, mereka betul-betul juga, para peserta mengagumi dan memberi apresiasi terhadap langkah-langkah Pauwali Kota. Yang kedua, kita akan menjadi tuan rumah konser kerawitan muda Indonesia. Ini pesertanya dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Darmawan Radar TV, Pak Halu. Darmawan Radar TV, Pak Halu.